Viral mobil dinas DPRD Jambi mengalami kecelakaan dan salah seorang penumpangnya remaja perempuan tanpa busana. Belakangan terungkap pengemudi adalah remaja pria dan mobil dinas yang digunakan dipinjam oleh anak dari staff sekretariat DPRD Jambi. Sebuah video amatir menunjukkan kondisi mobil berplat merah BH1842Z beberapa saat setelah menabrak tiang reklama di kawasan Jalan Soekarno-Hatta Kamis Malam. Bagi depan terutama di sebelah penumpang mengalami rusak berat. Kejadian ini pun heboh. Selain pengendara berinisial MS masih berusia 17 tahun dan mengendarai mobil milik negara, warga yang akan menolong menemukan gadis belia berusia 16 tahun dalam keadaan tanpa busana. Jesse Matupang seorang saksi mengaku mobil berisi tiga orang, dua remaja pria dan seorang gadis tersebut melaju kencang dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba mobil menghantam tiang reklama berputar arah menabrak mobil yang sedang parkir. Saksi ini kaget karena sang gadis yang diangkat tiba-tiba akan merampas lendang miliknya untuk menutupi tubuh. Di bandara memang katanya sudah nomor Anudian, nomor Anudian, nomor Anu Pohon. Tiga orang lah. Oh tiga orang. Dua cewek, satu cowok itu bagaimana? Satu cewek, dua cowok, satu sopir yang berklet, satu di belakang. Oh informasinya memang dari arah sana sudah dikejar orang ya? Informasinya kondisi si cewek itu juga tanpa busana di bawah gue? Dia telandang bulat, bahkan telandang aku mau dipinjam untuk menutupi. Kepala Statuan Polisi Lalu Lintas, Polresta Jambi, Kompol Aulia Rahmat, mengaku mobil hanya berisi sepasang remaja. Sopir seorang siswa mengalami ruka ringan dan belum memiliki sim. Sementara penumpangnya juga siswi mengalami patah kaki. Menurut Polisi Mobil Dinas, milik Sekretariat DPRD Jambi ini dipinjam seorang staff, namun malah digunakan anaknya. Oleng, nabrak pulau jalan, habis itu maju lagi, nabrak lagi dia. Saat ini korban masih dirawat di rumah sakit Bayangkara. Sementara korban wanita akan menjalani operasi patah kaki. Petugas masih terus mengumpulkan keterangan saksi guna mengungkap kejadian tersebut. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi.